Kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA, kader ini adalah perilaku. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Cristianto memberikan keterangannya terkait dengan status keanggotaan Presiden Jokowi dan Gibran di partainya. Dia mengatakan status keanggotaan bukan semata-mata memiliki kartu tanda anggota KTA, melainkan perilaku dan sikap politiknya. Dikutip dari Tribun News, hal itu disampaikan oleh Hasto di Gedung HIKEN Jakarta pada Senin 19 Februari 2024. Hasto mengatakan, kader partai politik Parpol memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga status kader bukan dari KTA saja, melainkan juga dari aspek ideologis. Kemudian status kader juga dinilai dari platform yang diperjuangkan dan sikap-sikap politiknya. Kemudian saat ditanya oleh wartawan apakah PDIP akan memecat Jokowi dan Gibran sebagai anggota, Hasto mengakhiri sesi tanya-jawab dengan wartawan. Diketahui bahwa hingga kini status keanggotaan Jokowi dan Gibran di PDIP menjadi pertanyaan besar. Sebab hal itu karena perbedaan sikap politik di Pilpres 2024. Di mana Gibran telah mencalonkan dirinya sebagai Wakil Presiden Jawa Pres Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, saat ini Gibran disebut-sebut masih terdaftar sebagai kader PDIP. Sementara Presiden Jokowi yang juga sebagai kader PDIP disinyalir mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.